Selamat pagi semua siswa kelas 8, baik kelas 8A, 8B, maupun 8C. Ketemu kembali dalam pelajaran IPS bersama dengan Bu Eling. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas materi tentang perdagangan antar daerah atau antar pulau dan perdagangan internasional. Nah, dalam pertemuan hari ini kita memiliki dua tujuan pembelajaran ya. Jadi, setelah kalian mempelajari, diharapkan kalian dapat menjelaskan perdagangan antar daerah atau antar pulau dan perdagangan internasional. Serta, kalian dapat menganalisis perdagangan antar daerah atau antar pulau dan perdagangan internasional. Nah, apa itu perdagangan antar daerah? Tentunya tidak asing ya bagi kalian mendengar kata perdagangan ya. Nah, jadi perdagangan antar daerah itu adalah perdagangan yang diselenggarakan antar tempat atau wilayah yang berbeda di dalam negara yang sama. Jadi, masih dalam satu negara yang terjadi di dalam wilayah-wilayah tertentu. Misalkan, perdagangan antara kota kudus dengan kota mati atau sebagainya. Nah, seperti itu. Dan kemudian, beberapa karakter perdagangan antar daerah itu meliputi banyak hal. Yang pertama, spesialisasi, biaya produksi yang rendah, pertukaran barang, saling kerjasama, mengejar laba, terarah pada konsumen, kepuasan maksimum, dan transaksi sukarela. Nah, jadi kita tahu bahwa perdagangan itu sudah terjadi dari dulu kala ya. Bahkan, dari zaman dulu sebelum ada uang, orang-orang juga sudah melakukan perdagangan. Nah, kalau zaman dulu itu namanya barter. Jadi, tukar antar barang satu dengan barang yang lain. Nah, kemudian ada tercipta uang sehingga uang ini sebagai perantara pengganti barang yang kita butuhkan. Nah, kenapa ada perdagangan antar daerah? Nah, pastinya kalian ingat bahwa setiap wilayah itu memiliki hasil sumber daya alam yang berbeda. Sedangkan kebutuhan manusia sangat banyak dan tak terbatas. Nah, sehingga untuk memenuhi kebutuhan manusia yang sangat banyak tersebut, dan di daerah itu menghasilkan sumber daya alam yang berbeda-beda. Yang mana sumber daya alam itu tidak semuanya dapat memenuhi kebutuhan manusia. Sehingga kita memerlukan hasil sumber daya alam dari negara lain. Sehingga terciptalah perdagangan itu sendiri. Nah, seperti itu ya. Dan perdagangan itu spesifikasinya atau karakteristiknya seperti yang tadi ibu sebutkan ya. Nah, lalu kemudian perdagangan antar daerah di Indonesia terjadi karena ada perbedaan sumber daya. Nah, sudah ibu jelaskan tadi ya. Nah, lalu perdagangan antar negara. Jadi tidak hanya antar daerah atau antar pulau, tapi kita juga memerlukan barang-barang dari luar negeri. Karena negara kita tidak semuanya barang yang dibutuhkan penduduk di Indonesia itu terpenuhi. Jadi kita juga memerlukan barang-barang dari luar negeri. Jadi kita tidak mengejar merek atau mengejar prredit ya, tapi memang ini untuk kebutuhan manusia. Jadi, untuk memenuhi kebutuhan manusia atau untuk memenuhi kebutuhan tiap-tiap penduduk yang ada di negara, kita memerlukan kerjasama dengan negara lain. Seperti itu. Nah, dalam kegiatan perdagangan itu ada yang dikenal dengan istilah ekspor dan impor. Nah, ekspor itu berarti kita menjual barang ke negara lain. Itu dinamakan ekspor. Sedangkan impor berarti kita membeli barang dari negara lain. Itu disebut dengan impor. Nah, apa saja manfaat dari perdagangan antar negara? Pastinya banyak sekali ya. Yang pertama, mendapatkan devisa, memperluas kesempatan kerja, menstabilkan harga, meningkatkan kualitas konsumsi, dan mempercepat alih teknologi. Nah, jadi keuntungannya itu banyak sekali. Tidak hanya yang ibu sebutkan ini ya, pasti banyak yang lain. Nah, lalu perdagangan antar negara dapat terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama, yaitu sumber daya alam tadi ya, karena memiliki hasil sumber daya alam yang berbeda-beda. Lalu yang kedua, selera setiap manusia itu juga berbeda. Jadi, itu juga menentukan tingkat konsumsi seseorang. Lalu, ada penghematan biaya produksi. Jadi, jika kita memproduksi itu lebih mahal, nah, makanya kita lebih memilih untuk membeli dari luar negeri, karena dinilai dari segi biaya produksinya itu lebih himat. Lalu, perbedaan teknologi, sehingga menghasilkan barang yang berbeda pula. Nah, kemudian faktor yang menjadi hambatannya. Jadi, tidak hanya faktor pendorong, perdagangan itu juga memiliki hambatan, terutama antar negara. Yang pertama, tidak amannya suatu negara. Yang kedua, kebijakan ekonomi oleh pemerintah. Dan yang ketiga, tidak stabilnya kurs mata uang asing. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang perdagangan yang meliputi antar daerah atau antar pulau, dan juga antar negara. Nah, untuk mendalami materi, kalian bisa buka modul. Nah, di modul situ ada lembar kerja peserta didik tiga. Nah, di situ berupa soal word square di modul ya. Nah, itu kalian nanti kerjakan, kalian foto, dan kirimkan ke Google Classroom. Jika ada kesulitan, kalian dapat menghubungi ibu lewat WA. Sekian pelajaran pada hari ini. Kalian bisa lanjutkan dengan mengerjakan latihan soal di modul. Selamat belajar, dan Tuhan memberkati. Selamat menikmati. Terima kasih.